Coba baca sampai habis, ini sebuah ilmu, memahami makna gerakan sholat lima waktu dalam Islam. Masya Allah, Allah maha besar dengan semua ciptaannya. Informasinya, berat otak dalam tengkorak sesungguhnya adalah 1200 1400 gram, 1,2 1,4 kilogram, dan mengapa kita tidak merasakan berat seberat itu di dalam kepala. Kita harus selalu buka mata dan tetap fokus pada titik di tempat selama sujud, dan ketika berdiri pandangan melihat tempat sujud. Saat rukuk, otot mata akan menekan lensa mata untuk meningkatkan visi dan saat Anda bangun otot mata akan melonggarkan. Sementara saat sujud, lensa mata akan menyusut. Karena jarak antara mata degit tempat sujud memendek, dan ketika Anda bangun lagi itu, akan mengendurkan otot-otot mata. Nabi SAW selalu memerintahkan untuk membuka mata kita selama sujud. Bila kita praktikan setiap hari sebanyak 17 kali, yaitu jumlah rakaat sholat dalam satu hari. Masya Allah, Allah maha besar dengan semua ciptaannya. Informasinya, berat otak dalam tengkorak sesungguhnya adalah 1200, 1400 gram, 1,2, 1,4 kilogram, dan mengapa kita tidak merasakan berat seberat itu di dalam kepala. Kita harus selalu buka mata dan tetap fokus pada titik di tempat selama sujud, dan ketika berdiri pandangan melihat tempat sujud. Saat rukuk, otot mata akan menekan lensa mata untuk meningkatkan visi dan saat Anda bangun otot mata akan melonggarkan. Nabi SAW selalu memerintahkan untuk membuka mata kita selama sujud. Bila kita praktikan setiap hari sebanyak 17 kali, yaitu jumlah rakaat sholat dalam satu hari. Sementara saat sujud, lensa mata akan menyusut, karena jarak antara mata deget tempat sujud memendek, dan ketika Anda bangun lagi itu, akan mengendurkan otot-otot mata. Masya Allah, Allah maha besar dengan semua ciptaannya. Informasinya, berat otak dalam tengkorak sesungguhnya adalah 1200, 1400 gram, 1,2, 1,4 kilogram, dan mengapa kita tidak merasakan berat seberat itu di dalam kepala. Kita harus selalu buka mata dan tetap fokus pada titik di tempat selama sujud, dan ketika berdiri pandangan melihat tempat sujud. Saat rukuk, otot mata akan menekan lensa mata untuk meningkatkan visi dan saat Anda bangun otot mata akan melonggarkan. Sementara saat sujud, lensa mata akan menyusut, karena jarak antara mata deget tempat sujud memendek, dan ketika Anda bangun lagi itu, akan mengendurkan otot-otot mata. Nabi SAW selalu memerintahkan untuk membuka mata kita selama sujud. Bila kita praktikan setiap hari sebanyak 17 kali, yaitu jumlah rakaat sholat dalam satu hari. Kita harus selalu buka mata dan tetap fokus pada titik di tempat selama sujud, dan ketika berdiri pandangan melihat tempat sujud. Saat rukuk, otot mata akan menekan lensa mata untuk meningkatkan visi dan saat Anda bangun otot mata akan melonggarkan. Masya Allah, Allah maha besar dengan semua ciptaannya. Informasinya, berat otak dalam tengkorak sesungguhnya adalah 1200, 1400 gram, 1,2, 1,4 kilogram, dan mengapa kita tidak merasakan berat seberat itu di dalam kepala. Sementara saat sujud, lensa mata akan menyusut, karena jarak antara mata degit tempat sujud memendek, dan ketika Anda bangun lagi itu, akan mengendurkan otot-otot mata. Nabi SAW selalu memerintahkan untuk membuka mata kita selama sujud. Bila kita praktikan setiap hari sebanyak 17 kali, yaitu jumlah rakaat sholat dalam satu hari. Masya Allah, Allah maha besar dengan semua ciptaannya. Informasinya, berat otak dalam tengkorak sesungguhnya adalah 1200, 1400 gram, 1,2, 1,4 kilogram, dan mengapa kita tidak merasakan berat seberat itu di dalam kepala. Kita harus selalu buka mata dan tetap fokus pada titik di tempat selama sujud, dan ketika berdiri pandangan melihat tempat sujud. Saat rukuk, otot mata akan menekan lensa mata untuk meningkatkan visi dan saat Anda bangun otot mata akan melonggarkan. Sementara saat sujud, lensa mata akan menyusut. Karena jarak antara mata degit tempat sujud memendek, dan ketika Anda bangun lagi itu, akan mengendurkan otot-otot mata. Nabi SAW selalu memerintahkan untuk membuka mata kita selama sujud. Bila kita praktikan setiap hari sebanyak 17 kali, yaitu jumlah rakaat sholat dalam satu hari. Maka akan melatih otot mata kita, sehingga mata kita akan sehat. Semoga bermanfaat.